Jangan dipukul, jangan dipukul, tahan Iman, tahan depan lagi, man. Warga ini tengah memburu ular kobra yang melintas di jalan Mardian Syahmarhat, Lubuk Sawa, Mugirejo, Samarinda, Sabtu Siang. Upaya tersebut tidak sia-sia. Meski hanya menggunakan sebatang kayu, dia berhasil menangkap dalam kondisi hidup. Warga bernama Iman menyatakan ular tersebut pertama ia lihat saat endak menyeberang jalan. Khawatir jika ular itu akan membahayakan warga, Iman pun berinisiatif menangkapnya. Iman sengaja tidak membunuh ular tersebut karena akan ia lepaskan ke hutan. Panjang berapa meter ya Pak? Keluar dari pagar, menyeberang naik. Saya kok berani Pak nekat nangkap Pak? Ya, belajar lah. Apa karena khawatir mau takut ganggu warga ya Pak ularnya Pak? Ya, takut ganggu warga. Sekarang warga kan ditangkap, diamankan, lalu dipindahkan. Oh ini mau dipindahkan Pak ya? Dipindahkan aja ke tempat yang memang jangan dibunuh. Kan gak tahu ular di sini. Oke. Ular di sini atau ular di meran. Ular yang sudah dimasukkan ke dalam karung itu akan dilepaskan ke hutan yang jauh dari permukiman. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda.